Gregorius Ronald Tanur anak anggota DPRI dari fraksi PKB tidak dikenai pasal pembunuhan atas tewasnya Dini Sera Afrianti. Pakar hukum menyebut bisa jadi karena pengaruh ayahnya. Seperti diketahui, Ronald yang telah menjadi tersangka tewasnya Dini hanya dijerat dengan pasal penganiayaan. yakni pasal 351 dan 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tidak ada pasal pembunuhan. Pakar hukum pidana Universitas Air Langga Unair Iwayan Titip Sulaksana menyebutkan bahwa seharusnya anak anggota Komisi 4 DPRI dari fraksi PKB, Edward Tanur itu bisa dijerat pasal pembunuhan. Wayan menduga Ronald tidak dijerat dengan pasal 338 karena ayahnya bukan orang sembarangan. Jabatan sang ayah di DPRI bisa saja memengaruhi penerapan pasal yang menjerat Ronald. Wayan juga meyakini bila Ronald bukan merupakan anak dari seorang anggota DPRI, pasal yang dikenakan oleh polisi pasti akan jauh lebih berat. Pasal pembunuhan juga akan dimasukkan untuk menjeratnya. Di samping itu pengacara DSA, korban penganiayaan anak anggota DPR rifraksi PKB, Gregorius Ronald Tanur hingga tewas berencana melaporkan tiga polisi ke propampol dajatim. Kuasa hukum korban, Dimas Yemahura ingin melaporkan karena tiga polisi yang diduga menyembunyikan fakta penganiayaan kliennya. Mereka adalah Kapolsek Lakasantri Kompol Hakim, Kanit Reskrim-Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri Ibtu Samikan dan Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryokowidi. Dimas mengatakan pihak Polsek Lakasantri sempat menyebut DSA meninggal dunia karena penyakit lambung. Sementara Kasih Humas Polrestabes Surabaya pernah menyebut tidak ada luka pada jenazah DSA. Pertanyaan-pertanyaan itu terlontar sebelum Satreskrim Polrestabes Surabaya mengambil alih kasus ini dan melakukan autopsi kepada jenazah DSA. Bayangkan kalau statemen mereka ini dijadikan dasar hukum pasti kasus ini tidak akan pernah terungkap, ucapnya. Dalam kasus ini, Ronald Tanur telah dijadikan tersangka atas penganiayaan yang menyebabkan kematian DSA. Ronald merupakan anak dari anggota DPR fraksi PKB Gregorius Tanur. Awalnya, Kanit Reskrim-Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri, Ibtu Samikan menyatakan DSA tewas akibat penyakit lambung. Hal itu berdasarkan temuannya di lapangan. Setelah itu, kasus diambil alih Polrestabes Surabaya dan terungkap kronologi kematian DSA yang berbeda dengan pernyataan Kapolsek Lakarsantri. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasmarois memaparkan bahwa peristiwa bermula saat Ronald dan korban DSA mengunjungi tempat hiburan Black Hole KTV, Landmark Mall, Jalan Meijen Jonosewojom. Di sana, Ronald dan DSA disebut sama-sama mengonsumsi minuman keras. Saat akan pulang dini hari, keduanya kemudian disebut terlibat cekcok. Di dalam lift menuju basement parkir, tersangka menendang kaki dan memukul kepala korban dengan botol miras sebanyak dua kali. Keluar lift, DSA kemudian terduduk di samping kiri mobil Ronald. Pelaku kemudian disebut melindasnya hingga terseret sejauh 5 meter. GR memasuki mobil di kursi pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh GR dari parkir belok ke kanan sedangkan posisi korban, duduk di samping pintu kiri mobil, di sebelah kiri. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih, kata Pasma. Dari serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan saksi, CCTV hingga hasil autopsi, Ronald akhirnya ditetapkan jadi tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Saat ini Kapolsek Lakarsantri, Surabaya, kompol hakim sudah dicopot dari jabatannya. Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widi mengonfirmasi pencopotan tersebut. Dia mengumumkan bahwa kompol akhir telah menggantikan posisi.